selamat menikmati peringatan jika mengkonsumsi obat kurusnya sebelum lanjut nonton video ini saya mau dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangkan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih cek dan peringatan jika mengkonsumsi obat purosemid ini untuk wanita hamil yaitu sesuaikan dengan anjuran dokter tentunya tentang pemakaian obat ini purosemid ini sebaiknya tidak dikonsumsi ketika sedang menyusui karena dapat berdampak pada bayi jadi harap berhati-hati bagi penderita penyakit ginjal prostat, hati, rematik, asam, urat, dan diabetes harap waspada bagi yang mengalami dehidrasi, sulit buang air kecil memiliki tingkat natrium dan kalium rendah dalam darah tentunya jika terjadi reaksi alergi atau overdosis segera temui dokter dan mengkonsumsi purosemid dengan benar yaitu tentunya ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan purosemid ini sebelum mulai menggunakannya dan purosemid ini dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan jika teman-teman diresepkan obat purosemid ini tablet digunakan air putih untuk membantu menelannya jadi obat ini sebaiknya dikonsumsi sebelum sore hari karena teman-teman akan merasa perlu ke toilet beberapa kali selama beberapa jam dan hal ini akan mengganggu tidur teman-teman jika mengkonsumsi obatnya kalau dikonsumsi malam hari bagi pasien yang lupa mengkonsumsi purosemid disarankan segera meminumnya begitu teringat jika jadwal dosis berikutnya tidak berlalu dekat jangan menggandakan dosis purosemid pada jadwal berikutnya untuk menggantikan dosis yang telah terlewatkan pastikan teman-teman memeriksa diri ke dokter secara teratur selama mengkonsumsi obat purosemid ini agar dokter dapat memonitor perkembangan kondisi teman-teman dan jika mengkonsumsi minuman keras saat sedang menggunakan purosemid berpotensi membuat teman-teman pusing jadi sebaiknya dihindari itu saja peringatan dan cara penggunaan yang benar jika teman-teman menggunakan purosemid tetap konsultasikan dengan dokter karena ini adalah obat keras thank you for watching whatsapp